Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di AgriStory Mas Bro Oke Mas Bro gimana kabarnya kalian semua semoga baik-baik saja ya Semoga kita diberikan kelanjaran peciki, kita diberikan kesehatan Kita diberikan kelanjaran dalam menjalani setiap urusan-urusan Amin, 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 ya robbal alamin, mantap banget Oke Mas Bro, dalam video kali ini saya akan sedikit mereview satu buah senter murah bro ya Yang sudah kita upgrade minimalis, yang cocok banget buat kalian miliki untuk persediaan di rumah Buat kalian edisi, ataupun buat kalian explore-explore ataupun kegiatan malam lah Cocok banget menggunakan unit ini bro ya Di depan kita sudah ada ini bro, senter murah 30 ribuan sampai 40 ribuan bro ya Untuk unit ini masih, apa ya, dari segi luar masih bawaan semua bro ya Dan unit ini sudah kita upgrade untuk drivernya menggunakan MOSFET A19T Oke, jadi untuk MOSFET-nya sudah kita tumpuk bro ya Yang bawaan, lalu kita tumpuk pakai A19T di atasnya bro, seperti itu Dan untuk LED-nya menggunakan LED dari LIY50 Sekitar 6500 sampai 7000 Kelvin bro ya Seperti ini, dan untuk baterainya Kita pakai EV25P bro ya Dan untuk spring bypass, sudah kita spring atas-bawah Jadi mantep banget bro Seperti ini, pastinya untuk sorotnya bulat sempurna Karena core LED-nya sudah bulat bro Mantep banget Cocok banget buat explore ataupun cari-cari hantu Ataupun cari ikan ataupun apalah kegiatan malam kalian Bisa menggunakan unit ini Mantep ya Langsung aja kita coba untuk tes sorotnya bro ya Di samping rumah aja bro Tidak perlu jauh-jauh bro ya Oke, langsung aja kita tes sorotnya bro ya Untuk cahayannya seperti ini Untuk lebarnya sekian bro ya Mantep banget Terang banget Setelah kita ukur untuk posisi standar Sekitar 1,75 Seperti itu bro Mungkin beda unit, beda spek bro ya Ini menggunakan MOSFET P-Channel bro Setelah kita upgrade Untuk outputnya naik sekitar 2,5 sampai 3 ampere bro Mantep banget Jadi unitnya cepat Agak menghangat bro ya Daripada bawaan Seperti itu Dan ini untuk hikenya seperti ini bro ya Lebar dan terang Lumayan terang bro Untuk cahayannya seperti ini Dan untuk fungsinya Dari drivernya masih Berfungsi semua Mulai dari charger Sampai Fungsi strobe Masih berfungsi semua bro Untuk ini SOS Oke kita matikan Lalu kita nyalakan lagi Di mode high Mode high seperti ini Ini mode low Mode lownya seperti ini Sudah cukup banget bro Ini mode stroke Strobenya Cepat bro ya Oke Kita naikkan lagi ke mode high Kita sorotkan Seperti ini Zoom out Dan untuk sorotnya Seperti ini Bulat sempurna Dan untuk Sorotnya Seperti ini bro Kalau disorotin ke Langit Seperti ini bro Sudah lumayan bro ya Mantep bro Mantep mantep Ini saat di Zoom Saya difokuskan Seperti ini Kita coba Untuk Sorotin Di Tower air Dari sini Sekitar 200 meter Di sana bro Kelihatan bro ya Kelihatan jelas banget Sekitar 175 Sampai 200 meter Kelihatan banget Ini posisi High Ini posisi High Ini high Dan ini Untuk low Dan Lunya masih Menjangkau 200 meter Ini lumayan Banget Oke Mas Sekian dulu Untuk review singkat Dan Tes sorotnya Dari unit P15 Upgrade Tipis-tipis Minimalis Dan ekonomis Tentunya Kalian pasti Bisa Melakukan Upgradenya Ini Di rumah Sendiri Untuk Upgrade Masfetnya Tiga kaki Tinggal Disolder Terus Untuk LED Menggunakan LED 50 Ataupun Sejenisnya Ataupun Yinding Ataupun LMP Terserah Kalian Untuk Sorot Bulatnya Dan saya Rekomendasikan Untuk Menggunakan MCB Ataupun PCB Yang tipis Yang 1 million Agar Bisa Benar-benar Fokus Untuk Cahayanya Antara Titik Fokus Dan lensanya Bisa Maksimal Menggunakan MCB Ataupun PCB 1 mm Bro Oke Sekian dulu Video dari kita Jika kalian Ada pertanyaan Silahkan Langsung Tulis Saja Di kolom Komentar Ataupun Kalian Ingin Upgrade Juga Dan Seperti Ini Bisa Kalian WA Di nomor Kita Di kolom Deskripsi Bro Oke Sekian dulu Video dari kita Saya Akhlistory Untuk Diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Jerot Mantap Bro Mantap Bro Jerot Bro Oke Bye 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 Terima kasih.